Bukan sekedar kelompok wanita tani atau KWT yang sukses berbudidaya hidroponik dan organik. KWT Kenangan Jalan Flamboyan 1 RT 02 RW 07 Kelurahan Google Kecamatan Karawaci juga sukses mengelola hasil budidaya jahe menjadi produk jual yang menghasilkan. Itu pemanfaatan lahan pekarangan dulu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Nah disitu dimanfaatkan untuk menanam sayur-mayur atau jahe. Karena kebutuhan kami jahe untuk kami produksi sendiri sangat kurang. Makanya pemanfaatan pekarangan untuk anggota KWT itu sangat-sangat dibutuhkan. Mengolah lahan seluas 200 meter dengan 8 anggota KWT, kini KWT Kenangan menjadi salah satu KWT yang aktif di kota Tanggelang dalam mewujudkan kemandirian pangan. Lahan KWT juga menjadi salah satu penyuplai berbagai sayuran sehat untuk para anggota dan masyarakat sekitar dengan harga yang jauh lebih murah. Saat pandemi seperti ini, itulah mereka merasakan gitu loh. Oh ternyata di saat seperti ini saya masih bisa masak gitu loh. Karena di pekarangan sendiri sudah banyak sayur-sayur yang mereka tanam. Kini KWT Kenangan juga tengah disimpulkan program 3000 bibit sayur untuk keluarga terdampak COVID-19. Nah itu sangat bermanfaat juga karena disini banyak sekali orang-orang yang terdampak COVID-19 gitu ya. Nah salah satunya KWT Kenangan ini ikut membantu pembigitan ini karena juga bersyukur gitu loh. Ikut ambil dalam membantu atau apa namanya, menyuplai sayur-mayur untuk masyarakat yang terdampak. KWT Kenangan berharap keberadaannya tak hanya menjadi penyuplai sayuran semata, namun menjadi virus bagi warga lainnya untuk berkebun di rumah secara mandiri. Mari wujudkan ketahanan pangan dengan berkebun. Tim Liputan, Tangerang TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.